Proses pencarian atas putra Ridwan Kamil, Emeril Khan atau Eril terus dilakukan oleh otoritas Swiss dan belum menemukan titik terang. Hal tersebut disampaikan kakak Ridwan Kamil, heroine muru zaman yang kami rekam beberapa waktu lalu. Kami juga mendapatkan update juga bahwa Kam Emil juga memang memantau terus dan pada beberapa kesempatan juga memang turun langsung dalam pencarian di Swiss. Jadi untuk perkembangan pencarian untuk machine person seperti itu saya belum mendapatkan update terakhir tetapi memang kalau memang ada secara prosedur itu pasti akan disampaikan pada otoritas tempat dan sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan ada informasi terkait upaya di sisi daerah tersebut. Nah dalam kesempatan ini juga saya perlu sedikit meluruskan ada sedikit persepsi bahwa Eril hanya karena menyelamatkan adiknya gitu sehingga saya perlu luruskan agar tidak menimbulkan dampak psikologis bagi adiknya. Karena yang terjadi sesungguhnya adalah Eril memastikan keselamatan dari keluarga termasuk mengatur formasi berenang pada saat itu. Pemirsa pohon besar setinggi 12 meter di Menteng Jakarta Pusat tumbang hingga membuat papan petunjuk arah ringsek. Sementara di Medan Sumatera Utara pohon angsana tumbang menimpa minibas. Sebuah pohon besar yang tertanam di Jalan Latuhar-Hari Menteng Jakarta Pusat tumbang diterjang angin kencang yang disertai hujan. Selain menutup badan jalan tumbangnya pohon dengan ketinggian 12 meter dan diameter 80 cm itu nyaris merobohkan tiang papan penunjuk arah. Diduga pohon jenis tanjung itu telah berusia tua sehingga tak mampu menahan beban tiupan angin kencang dan guyuran hujan deras yang melanda kawasan tersebut. Pohonnya telah terjadi pohon tumbang yang di Jalan Latuhar-Hari. Alam deliliannya tidak ada korban yang melintasi mobil atau orang atau kendaraan lain yang melintasi jalan ini. Sementara itu di Kota Medan Sumatera Utara hujan disertai angin kencang juga merobohkan pohon sehingga menimpa minibus di Jalan Gatot Sumbroto. Tumbangnya pohon angsana ini diduga telah berusia tua sehingga tak mampu menahan beban angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Minibus hanya mengalami kerusakan pecah pada lampu dan bodi minibus di bagian belakang. Akibat peristiwa pohon tumbang ini, kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Gatot Sumbroto Medan. Dari Jakarta dan Medan Sumatera Utara, Rani Sanjaya Ahmad Ridwanasition, ANYUS melaporkan.